Halo semuanya, here's me again, Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau review produk dari Joy Lab Yaitu Joy Lab Makeup Melter Remove all type of makeup including waterproof Ini isinya 100ml Untuk harga dan beli dimana, kamu bisa klik link di bawah ya Aku bakal bacain dulu Klaim dari packagingnya Makeup Melter, your everyday skin cleansing so matte This cleansing oil provides cleaning power By combining mineral oil and witch hazel extract Finally, break free from impurities that is deep inside your pore Leave the skin clean, soft and hydrated Kombinasi unik mineral oil dan witch hazel extract Membersihkan sisa makeup Kotoran dan minyak yang terperangkap dalam pori secara menyeluruh Menjadikan kulit lebih bersih, lembut, halus dan lembab Ingredientsnya juga udah lengkap disini Ada aqua, ada cyclomatic corner oil dan lain sebagainya Lalu dia ada expired date juga disini Kita akan buktikan apakah claimnya benar atau enggak Dia bilang dia itu adalah cleansing oil Tapi kalau aku lihat tuh kayak micellar water ya Karena cair banget kayak gini Cair banget Terus apakah benar dia bisa ngangkat makeup yang waterproof Tadi dia bilang dia bisa ngangkat makeup yang waterproof So I'm here for try and test produk ini di depan temen-temen semua Kali ini aku udah makeup full ya Aku pakai mascara waterproof Pakai eyeliner ini juga waterproof Foundation Semuanya pakai lengkap Jadinya kita cobain aja apakah dia benar bisa ngangkat makeup Sampai benar-benar bersih Dan apakah ini worth it untuk dibeli atau enggak Let's try Oke pertama-tama aku akan kocok dulu Si coilapnya Sampai dia sepertinya oil dan air bersatu Seperti itu Langsung aku akan coba Kasihin ke kapasnya Dia enggak ada wangi yang menyengat Jadinya aku suka Jadinya aku suka Oke untuk ngangkat foundationnya Dia bisa ngangkat secara gampang banget Enggak perlu pakai tenaga dalam Dia udah langsung bisa ngebersihin foundation aku Sekarang lipstick ya Lipstick juga hilangnya dengan cepat Kita ganti kapas dulu Karena ini udah sekotor ini Dia berarti Beneran bisa untuk ngangkat foundation ya Sekarang kita akan cobain Ngapus mascara dan eyeliner yang waterproof Untuk menghapus makeup Waterproof atau mascara waterproof Kita dimindul beberapa saat Jangan langsung ditarik ya Biarin dia nyerep dulu produknya Terus kita masas sedikit-sedikit kayak gini Biar mascaranya juga lebih mudah untuk luruh ya Kalau udah tarik seperti ini Kalau udah tarik seperti ini Wow Maskaranya beneran bisa banget hilang Ini mascaranya Maybelline Kalau kamu tahu Maskaranya Maybelline tuh bener-bener waterproof Susah banget hilangnya Tapi pakai ini Tapi pakai ini Dia gampang banget Hilangnya Terus eyeliner aku juga waterproof ya Sama dia bisa ngangkat Good job Good job Okay Okay Mascara aku udah bener-bener hilang Ya tinggal di daerah bawahnya Hmm Oke udah dua kapas Sekarang kita ambil satu kapas lagi Untuk make sure Semuanya tuh bener-bener bersih Kalau alis aku nggak hapus ya Karena aku nggak mau nggak ada alis di kamera Chill Hehehe Nah ini kapas terakhir ya Kapas ketiga Apakah dia udah bersih Bener-bener bersih Masih kotor Aduh 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 Udah tiga kapas ya sekarang satu lagi untuk benar-benar melihat yang terakhir masih kotor guys jadi banyak banget kapas yang harus aku pakai kalau pakai joylab ini untuk benar-benar ngebersihin seluruhnya membutuhkan kapas yang banyak itu kenapa aku kurang suka ngebersihin makeup full pakai yang macam kayak gini-gini aku lebih suka cleansing oil yang benar-benar oil semua kan ini masih ada airnya tapi kalau misalkan makeup tipis pakai ini enak banget cuma satu kapas juga sudah pasti hilang sekarang aku mau bilas dulu pakai facial wash nanti aku balik lagi ya nah ini udah dibilas pakai facial wash teman-teman aku bisa bilang kalau joylab si makeup melter ini benar-benar bisa ngebersihin makeup secara bersih secara bersih gitu terus juga dia enggak bikin kulit aku terasa perih atau cekat-cekit atau kayak kering setelahnya tuh enggak sama sekali dia justru melembabkan kulit aku setelah aku pakai si joylab makeup melter ini menurutku ini produk yang bagus banget untuk kamu pakai untuk ngebersihin makeup ya kalau misalkan kamu anaknya suka sama produk cleansing yang seperti ini go for it ini enggak ada masalah sama sekali cuma kalau aku pribadi aku agak males pakai kapas yang begitu banyak jadi aku lebih suka cleansing oil yang biasanya benar-benar oil semua enggak ada airnya sama sekali itu preferensi aja kalau misalkan kamu sukanya yang kayak gini ya enggak apa-apa banget apalagi kalau misalkan kamu tuh enggak makeupan yang full ya cuma pakai lipstick cuma pakai mascara gitu pakai skincare ngebersihin pakai ini tuh benar-benar bagus banget dan ini menurut aku Miss Larwater yang rasanya tuh lebih enak dibanding Garnier kalau misalkan aku bisa bilang pokoknya kalau pakai ini kerasa banget kulit tuh enggak ada sama sekali gatel perih gitu di area sensitif sekalipun makanya aku bilang dia level up dari Garnier menurut aku formulanya lebih enak dan lebih nyaman banget dipakainya menurut aku sih gitu jadi kalau misalkan kamu lagi cari Miss Larwater yang bisa ngapus makeup waterproof ini untuk kamu ini bagus banget enggak ada wanginya sama sekali enggak bikin pusing juga terus dia enggak bikin kulit aku terasa kering setelah pakai ini jadinya aku sih suka banget sama produk ini dan aku bakalan pakai terus produk ini tapi untuk ngapus makeup yang full makeup aku enggak akan pakai ini tetap pakai cleansing oil aku cuma kalau misalkan pakai skincare doang gitu ya double cleansing kalau misalkan aku lagi enggak pakai makeup atau makeupnya tipis-tipis aku pasti pakai ini gitu so dari aku ini bagus banget makeup melter ini bagus banget terus aku yang aku suka lagi dia tuh setelah pakai ini tuh ngasih kayak moisture gitu kayak kelembapan di kulit aku tapi enggak yang heboh gitu jadinya aku suka banget so itu dia review aku teman-teman dari Joy Love makeup melter ini misalkan kamu udah pernah cobain komen di bawah ya terus jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku see you next time bye